Hari yang capek, saatnya tidur untuk menjaga kulit sehat, meski aku udah tampan. Hah? Kamu denger itu? Apa? Apa itu? Coba kamu cek jaki. Baik, mundurlah. Aku bisa karak. Kamu gak akan membuatku takut. Hei sobat, aku mencari mau kemana-mana. Apa kamu siap ke petualang? Roger! Itu hanya Raj, dan kamu sendirian mulai sekarang. Sam, ayo pergi. Tapi jangan menakut-nakuti bebekku seperti itu, mengerti? Roger, tunggu aku. Alam yang luar biasa. Alam yang tiada tandingannya. Rasa tempat kemahnya arah sini. Atau ke sini. Entahlah. Maksud lo, kamu gak yakin? Jangan khawatir. Keluarga ku pecinta alam. Biarkan aku mengingat cara membaca peta. Sudah, aku duga. Aku punya pirasat, kita akan tersusat. Tenang, Sam. Aku tahu kita harus pergi kemana. Aku tahu, aku tahu. Aduh. Aduh, topi aku. Jangan khawatir, topi. Aku gak akan meninggalkanmu. Sammy, kemana kamu pergi? Itu topi favoritku, Raj. Aku gak boleh kehilangan. Itu dia. Sebenarnya, itu terlihat cocok di kamu. Harus pergi. Mendarat dengan empuk. Raj, dimana kamu? Hei, Raj. Aku nemu tempat kemah. Ternyata ada di sini selama ini. Tampaknya bagus. Mari kita mulai. Kita perlu mendirikan tenda. Kuharap kemampuanmu membangun tenda lebih baik dari membaca peta. Please, deh. Kurasa aku tahu cara memasang tenda. Apa kamu yakin? Cukup. Sebaiknya kamu bersihkan semua ranting atau kotoran. Kupikir ini harusnya tugasmu, Raj. Oh, aku milih sesuatu yang menarik di sana. Sam, ke sini dan ke sana. Aku sangat pintar. Oh, kurasa aku menemukan sesuatu. Raj, kamu harus membersihkannya. Apa? Tapi kamu juga bisa melakukannya. Oke, oke. Ayo kita undi aja. Batu kertas jeli. Apa? Ayolah. Itu gak adil. Maaf. Gak ada alasan. Oh, iuh. Ini, ini menjijikan. Harlawan melakukan kerja berat, tau gak? Baiklah. Kurasa udah selesai di sini. Sudah bersih dan kita bisa mendirikan tenda. Akhirnya. Oke, Raj. Mungkin kali ini aku akan membantumu. Apa? Siapa yang mempertikan lampu? Aku di sini, Sam. Perutnya berteriak. Tapi aku beneran takut. Terima kasih. Baiklah. Kita perlu mendorong tiang tenda dari rangkanya. Gimana ini caranya? Oh, tidak. Raj, aku gak yakin kamu tahu harus apa. Rasa kamu benar. Mungkin kamu bisa membantuku? Ah, kamu gak dapat melakukan apapun tanpa aku, kan? Kayak gini caranya. Sam, kita hampir berhasil. Lihat? Kerja bagus, teman. Wih. Sudah aku bilang aku bisa melakukannya. Em, Raj? Ada yang gak beres? Mari kita balikan tendanya. Maksudmu seperti ini. Tada! Aku senang kamu selalu tahu cara mengejutkan aku. Aku sangat kuat. Oh, ya. Aduh. Piu, akhirnya. Kerja keras itu bikin aku mengantuk, tahu? Apa? Tapi aku melakukan segalanya. Nah, aku kasih dukungan emosional. Itu lebih sulit. Em, mana tempat tidurnya? Kamu lupa tempat tidurnya? Kita ngebawa tempat tidur ke sini. Kita akan meniup kasur. Kamu percanda, kan? Itu akan memakan waktu yang lama. Jangan konyol. Pompa ini akan melakukan semua kerja keras. Wih. Kasur ini terlihat sangat seru. Wuhu. Awi. Aku hampir bisa menyentuh angin. Hei, mana terampolin aku? Ambil kasurnya. Ambil kasurnya. Luar biasa. Tadi seru banget. Ayo kita lakukan lagi. Mungkin lain kali, Sammy. Oh, tendanya terlihat bagus. Aku yakin dalamnya nyaman. Ya, kita hampir selesai. Ini bentalnya. Satu dan dua. Gitu. Tidur siangku bakal luar biasa. Sam, ini sudah tengah hari. Kita nggak bisa tidur sekarang. Wow, apa itu kemba bumi? Eh, itu perut aku. Yuh, kita akan. Aku yakin aku tahu harus gimana. Aku bisa makan sesuatu yang enak. Aku harap dia nggak memasak. Tunggu sebentar, Sam. Kenapa lama sekali? Aku kelaparan. Pedang ini. Makasih, Raj. Kamu tahu cara membuat aku bahagia. Hah? Hei, mana marshmallow-nya? Berbagi dengan teman-temanmu itu baik, Sammy. Ini dia. Oh, nah gitu dong. Nggak ada yang lebih nikmat dari lemon segar, kan? Aku suka lemon. Iu, asap. Itu kan belum siap, Sammy. Oke, sudah selesai dengan kulit lemon. Sekarang perlu gula. Kita hanya perlu memadukan semuanya. Dokter gigiku akan marah jika dia melihat semua gula itu. Uh, ini terlihat bagus. Langkah ketiga, air panas. Aduk semuanya untuk melarutkan gula. Ayo cepat sedikit, Tom. Ambil lemon yang tadi kamu kerjakan dan peras sampai habis. Oke, Alam. Beri aku kekuatan. Oh, tidak. Selalu aja begini. Hah, hari yang luar biasa. Gimana menurutmu, Sam? Kamu membuat hotdog lesat, Raj. Pujianku untuk sang kaki. Maaf, panggilan alam. Oh, permisi. Hah? Ada yang menghubungimu? Kupikir kita nggak ada sinyal di sini. Bukan. Kamu nggak paham, Sammy. Maksudku, aku minum terlalu banyak limun. Aku harus... Ya, kamu tahu. Wah, ada banyak pohon yang bisa dipilih. Aku nggak bisa menahan dia lebih lama lagi. Ini benar-benar darurat. Dapat lu buru-buru. Aku nggak pergi. Tapi hotdog-nya iya. Hampir saja. Tunggu. Aku harus mencuci tangan. Aku punya ide bagus. Eh, di mana ya? Aha. Aku bisa membuat dispenser cuci tangan. Kita hanya perlu membuat lubang pada tutupnya. Seperti ini. Dorong jarum suntik ke dalam lubang. Seperti ini. Lalu ambil botolnya dan pasang kembali tutupnya. Hah? Apa? Apa itu beruang? Lari! Tetap tenang, Roach. Aku rasa aku makan terlalu banyak. Tapi masih ada satu hotdog tersisa. Bayang kalau disiasiakan. Tunggu bentar. Berhenti kau pencari hotdog. Emang ini nggak cukup besar untuk kita berdua? Jangan ganggu makanan aku. Aku akan mengakhiri ini sekarang. Bersiap untuk. Hah? Ada apa, Roach? Itu beruang. Tolong, Sammy, sembunyi. Simpan otaknya. Oke, aku harus berurusan dengan ini. Aku akan segera kembali. Itu melakutkan. Kamu harus melihatnya. Roach, ceritakan semuanya secara rinci. Apa yang kamu lihat? Oh, lihat. Itu bebekku, Simon. Hei, sobat. Dia harusnya memperkenalkan diri. Roach, aku bosen. Aku ingin menonton TV. Kita berada di alam, Sam. Nggak ada TV. Tapi aku tahu harus apa. Di mana kalau berburu harta karun. Iya, aku suka. Ayo kita cari harta karun itu. Roach, lihat. Ini barang pertama dalam daftar. Kemuan bagus. Aku akan mengambil yang kecil. Apa nggak terlalu kecil? Eh, baiklah ambil pilihanmu. Wow, wow, lihat. Benda runcing yang terlihat seperti pohon cemara. Ini disebut kerucut pinus. Hihihi, seram. Wah, jangan gitu dong. Ayolah, mana jiwa petualanganmu, Roach? Mari kita bersenang-senang. Lihat di sana, Sam. Mana? Mana? Aku nggak lihat apa-apa. Saatnya mau balas dendam. Sam, tolong ambil beberapa daun. Mereka ada di daftar. Kamu dapat mengandalkanku. Apa? Senang saja. Ini hanya lelucon. Kalian manusia bisa sangat kejam. Masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Berfoto dengan hewan. Itu mudah. Hewan. Oh, apa itu beruang? Sampai ketemu di kemah. Waktunya selfie. Menghabiskan waktu di alam sangat seru. Hei, Roach, lagi apa? Karena Su nggak bisa ikut. Kita bisa membawa oleh-oleh berkemah untuknya. Ide bagus. Ini akan menjadi gelang. Boleh aku coba bikin juga? Tentu. Terima kasih. Semoga Su menyukainya. Aku rasa aku udah bisa, Roach. Lihat. Terlihat kerennya. Aku keren, aku keren. Aku yang terkeren di hutan ini. Tunggu. Mari fokus pada Su. Upsi. Kamu bener. Tambahkan beberapa bunga untuk membuatnya lebih indah. Dan voila. Gimana menurutmu? Kamu dapat menyimpannya sekarang. Sangat cantik. Em, aku nggak suka gelap, Roach. Maukah kamu memelukku? Apa? Takut ya? Aku sudah memikirkannya. Kita perlu lampu malam. Em, kamu tahu itu bukan lampu, kan? Aku tahu kamu akan bilang gitu. Ini, ambil senter kepala. Uh, Roach. Lihat, aku monster serem. Hei, jangan lakukan itu, Sam. Sekarang kamu yang takut ya? Baiklah. Berhenti bermain-main dan membuat sesuatu yang berguna. Begini. Aku nggak ngerti, Roach. Apa yang kamu... Wow. Kita hanya perlu membalikan senter dan melilitkan tali di sekitar botol. Itu saja. Kamu tahu siapa yang akan suka? Bebekku, Simon. Simon. Hush, Sammy. Kamu akan membangunkan beruang. Oh, hari yang seru, Sam. Kamu gimana? Aku senang. Kita harus kemah lagi, kapan-kapan. Kamu nggak perlu bertanya. Dan aku belajar banyak. Kamu seperti petualang di Discovery Channel. Oh, aku rasa begitu, Sammy. Benar. Jadi, sekarang kamu tahu jalan kita kembali ke rumah, kan? Ya, aku kayaknya begitu. Sampai jumpa, teman-teman. Jika kita menemukan jalan keluar dari sini. Sampai jumpa. Oh, apa itu? Sammy? Sampai jumpa. 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 Terima kasih.